Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dulur Oke kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereview tanaman kelapa sawit saya yang sudah berumur satu tahun saya menggunakan bibit PPKS Simalungun jadi seperti apa penampakannya lanjut kita lihat bersama nah ini belur sudah ditipat tumbuhnya dua bulan yang lalu dan tinggi ini kita lanjut ini termasuk yang paling gede apa ya paling kecil juga ada ini yang kurang kubur karena memang disini eh apa ya kebun saya ini ini bekas daripada kebun karet kebun karet sudah yang sudah tua benernya sih sama dosisnya dengan yang lain mungkin karena kondisi tanahnya yang mungkin PH nya rendah ataupun apa ya humusnya sudah berkurang jadi seperti ini kondisinya ini bekas kebun karet dulunya loh ini saya sengaja rumputnya eh tidak saya semprot karena ini sebagai bang rumput sebagai pakan ternak karena saya memelihara kambing cuman kalau yang ngelang-ngelang seperti ini tidak saya tebas ini biarkan agak tinggi baru nantinya diherbis dengan racun sistemik ini rumputnya banyak jadi kalau kita tidak nyemprot ada keuntungannya seperti ini banyak pesan yang buah ini tuh eh ini sudah keluar talon bunga dompetnya kalau kita menyebutnya bahwa yang lain belum ada lanjut nah ini sudah muncul juga jadi sebentar lagi nanti kita lakukan proses kastrasi ya lor ya seperti ini sebentar lagi kita lakukan proses kastrasi ini barusan saya mempukuk gunakan kurya non subsidi lanjut ke sana ini tebasnya menggunakan mesin rumput jadi bisa bepet diubah tubuh bisa digunakan rumputnya untuk pakan ternak kebun saya enggak bersih-bersih amat penting di sekitaran piringan tanaman kelapa tawet ini betul di belakang saya ini buongkor ini yang ribu nih buat di hutan di bawah ini jurang loh ini kenapa tidak ditanemin karena di bawah ini jurang tapi jembuhannya sangat cepat kuncinya semua itu di perawatan ya termasuk pemupukan dan pembersihan piringan kalau sawit belum produksi memang hanya itulah kuncinya jadi pembersihan piringan dan pemupukan itu ada satu batang yang diganggu hama itu sudah disulam serumpunya di double ini montok montok ini luasan kebun saya hanya satu hektare ini lor jarak tanamnya ini 10 kali 10 dengan cacar legawa atau segeri 4 ini saya coba dengan jarak yang agak lumayan lebar ini karena saya berharap terhadap produksi itu upaya canjangnya bisa lebih besar karena masih bongkor itu lor baru bisa membersihkan area piringannya ini 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 rumputnya sampai hijau lor kalau dari potensinya bibit simalungun itu bisa 30 ton per hektare per tahun kalau tidak salah dan berjanjangan rata-ratanya itu potensinya 19 kg per tandannya terus untuk jumlah produksi tandan per tahun itu potensinya mencapai 13 tandan per pohon per tahunnya oke terima kasih tulur video ini aslinya hanya sebagai dokumentasi pengati dalam membuat kebun kelapa sawit oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih